Pemirsa keluarga dan kerabat korban pembunuhan di Ternate, Maluku Utara mengambuk di pengadilan dan mencoba menyerang Terdakwa. Kericuan ini dipicu kekecewaan keluarga korban atas fonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan kepada Terdakwa. Kericuan di kantor pengadilan negeri Ternate, Maluku Utara ini terjadi usai sidang pembacaan fonis hakim dalam kasus penganiayaan hingga berujung kematian korban atas nama Naswa Ade. Beberapa anggota keluarga korban berusaha masuk dalam ruang sidang untuk mencari Terdakwa. Sempat terjadi ketegangan antara keluarga korban dengan sejumlah anggota kepolisian yang ditugaskan mengawali jalannya persidangan. Kericuan di kantor pengadilan negeri Ternate, Maluku Utara ini dipicu kekecewaan keluarga Naswa Ade yang menjadi korban penganiayaan hingga berujung kematian. Dalam persidangan terakhir, Terdakwa atas nama Asrul Kahar, difonis 6 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Kericuan tak berhenti hingga petugas melakukan evakuasi Terdakwa dengan pengawalan ketat. Kasus penganiayaan yang berujung maut ini terjadi pada pertengahan bulan Juli lalu. Korban dan Terdakwa yang berasal dari lingkungan yang sama terlibat perkelahian. Korban pingsan dan tewas di rumah sakit setelah terkena pukulan Terdakwa. Hasan Luhulima, Ternate, Maluku Utara